Tolong dong Madam G Oh my god Yang bener aja sih Ah Madam G bercanda nih 05, unyu Unyu dari mananya gue Hey guys, aku Revia Nah di video kali ini aku mau review produk dari Madam G Ini adalah Netizen Lip Matte Nah ini tuh aku gak pake base makeup apapun Jadi ini hanya kulit dan skincare Tidak ada kayak foundation atau BB cream Atau CC cream atau day cream Atau tone up cream itu gak pake sama sekali ya Jadi ini langsung kulit aja Supaya kalian juga ada gambaran Kalau misalnya kita gak pake foundation Gak pake bedak gitu ya Kira-kira gimana di bibir, di muka Bagus gak nih lipsticknya Kebetulan aku tuh punya bibir yang sangat kering banget nih Seperti ini bibirnya Nah itu kalo kalian punya bibir yang mirip-mirip seperti aku Yang patchy kering disana sini Kalian mesti banget nonton video ini Ini aku gak pake foundation dulu di bibirnya Jadi bener-bener warna bibir asli Oke Warnanya lumayan lucu Oh dia lumayan nude ya warnanya kalo kita gak pake makeup Ini ada calendula, ada almond oilnya juga katanya Oh enggak deng, dia warnanya agak berubah dikit Tadi pas awar apply sama udah nge-setnya Hah? Kok nge-setnya jadi agak kering ya? Ini pertama kalinya aku pake lipstick Madam G di bibir seumur hidup Padahal aku jadi beauty vlogger udah berapa tahun? Dua tahun kayaknya Tapi baru pertama kali nyoba Madam G Pas baru di-apply tuh dia Lumayan basah Dia pas baru kita apply agak lebih muda warnanya Tapi lama-lama dia warnanya akan sedikit lebih tua Jadi ini kita tunggu nge-set dulu ya Ini kan aku tadi pake lapis pertama masih lumayan bagus ya Pas pake lapis kedua Nge-crack Tuh Kalo kita Tarik gini sih gak nge-crack Tapi pas kita gini Garisnya masih keliatan Kebetulan aku punya bibir yang bener-bener kering Sebenernya ini enak sih Dia gak transfer Di bibir juga gak kerasa berat Gak kerasa ketarik apa gimana Tapi Pecah-pecah Dia Tidak Membuat tekstur bibir jadi tersamarkan Dia justru pecah gitu Oke mari kita hapus Ini hapusnya pake micellar water By the way ini harganya Rp 9.900 loh guys Mereka banget ya Ya lo berharap apa Lipstick Rp 9.000 Bingung juga sih ya Dia sih gak transfer sama sekali sih Kemarin Sebelum aku pake lipstick ini Aku swatches-swatches dulu ditangankan Terus pas aku hapus Gak bisa dihapus Kalo pake sabun gitu Gak bisa Mau pake sabun digosok-gosok Itu dia Dua hari lah Baru ilang Kalo gak pake sponge Membuat sabun ya Pake sabun cair biasa doang Gitu tuh gak ilang Jadi bener-bener harus pake micellar water Atau pake yang Kayak gitu-gitu lah Oke ini aku gak akan pake lip balm ya guys Aku gak akan pake lip balm Biar Keliatan gitu Kalo dia nge-crack Sekarang ini 02 Namanya adalah Santuy Kalo pakenya dikit ya Masih mending lah Cuman kan kalo dikit Jadi gak ketutup ya Si bagian hitam-hitamnya Patchy juga ya Liat deh Ini warna masih basah Ini warna udah nge-set Beda kan warnanya Agak beda ya Bingung gue Maafin banget Madam G Tapi aku tuh Bukan Gimana ya Cuman I don't like You know It's cracking It's starting to cracking Here and there Nih ini crack disini Nih aku ganti lensa ya guys Ini aku ganti Pake lensa 50mm Supaya kalian bisa liat Lebih jelas Lanjut ini 03 Macan Agar mudah dihapus Aku pake penghapus Lip tin emina Kalo kalian punya lip tin Atau lipstick yang susah dihapus Nih kalian bisa pake produk ini Aku taro linknya di description box Untuk lipsticknya Antingnya Softlensnya Maskaranya semuanya Pokoknya Sama menghapus ininya Nih kalian Bisa Cek aja Kalo mau tau belinya dimana Bisa cek di bawah Lanjut 04 Mahmud Warnanya buat mengombre bibir Bisa sih Peci Karena dia nge setnya cepet banget Jadi dia agak peci gitu Nah kalo kalian gak tau Yang dimaksud dengan peci Di dalam lipstick Nah ini nih Ini adalah peci Peci itu seperti ini Jadi dia warnanya tidak merata ya Begitu Nah mari kita coba Kasih kesempatan sekali lagi Kita pakenya yang merata Oke Susah Agak sih Saya jujur Tuh dia warnanya peci banget Nih liat Di tengah bibir Tadi udah ketimpa Dia tetep lebih terang Kalo nih disini lebih gelap Disini lebih terang Itulah yang disebut dengan peci Gak bisa juga digeser-geser Aduh Luar biasa guys Perjuangannya guys Oke deh Sebenernya cakep sih Kita lanjut Ini 05 Serius nih warnanya Pink Berbi Ini aku gak pake lip balm dulu ya guys Ini sih beneran pink berbi sih Oh my god Ah Kenapa Dan lama-lama tuh dia jadi agak lengket gitu ya Karena kita udah berkali-kali Pakainya Hmm Ah Ngegaris di pinggirnya Liat deh Ngerti gak sih lo maksud gue Paham gak lo? Tuh Wah Demak Tuh Udah ngekrekan Aduh peci banget Ini gue yang gak bisa apa gimana sih? Tolong dong Madam G Oh my god Yang bener aja sih Ah Madam G bercanda nih 05 Unyu Unyu dari mananya gue Mungkin ini harus kita tunggu Sampai dia Sedikit ini ya guys Sampai dia kering Barangkali warnanya berubah gitu kan Hahaha Enak banget dong Taya nangis Mama Ya Allah tidak bermaksud Untuk menjalankan sebuah produk Tapi juga kita butuh kejujuran Di hidup ini ya guys Ya you can tell lah ya Hmm What to say Mau bilang apa? Eh jadi kalo Lu punya dry lips Oh jangan main-main Say Jangan main-main Eh jangan bercanda Tuh Begini Ini setelah nge-set Bukannya makin bagus Sabar Ini asli nih Gak di edit-edit nih Warnanya nih Bener-bener nih Begini Kalian harus menghindari Warna ini Untuk yang selamatang Terutama ya Maaf banget Ini memang Madam G Aku tuh bukannya Mau menjatuhkan brand Orang Atau gimana tuh Kan aku suka blush onnya Kalian lihat dari view aku Di blush on Tapi yang ini sih Hmm Gimana ya Kita kan harus jujur ya Say Oke ini terakhir guys Berjuang 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 Namanya adalah Kepo Shade 06 Pas awal tuh bagus gitu Pas awal di apply Nih Kalo tipis gini sih Masih oke gitu Masih mending lah Tapi kalo tipis gini kan Warna bibir belum ketutup ya Gitu Jadi serba salah Nih jangan ngomong deh Coba deh Biar gak ini Biar gak pecah Diam aja dulu deh Mulutnya Oke ini dia Warna terakhir Nah Kalo kita gak terlalu senyum Gak terlalu monyong Sih lumayan ya Oke itu tuh dia Tadi swatchnya Semua lipsticknya Sekarang aku mau pake lip balm dulu Karena sudah perih bibirnya ya Coba kalo pake pelembab Tuh kalo pake pelembab Lebih bagus Nanti kita tunggu nge set ya Aku tunggu dulu beberapa menit Kita liat kalo pake pelembab Bagus gak dia Nah ini aku mau fair nih Kalo kita pake lip balm Oke Dan pakenya gak terlalu Cebel Nih Tuh Jujur sih masih Lumayan oke Walaupun gak krek sih Iya Tapi gak terlalu kering gitu Dan gak sepeci Kalo misalnya kita gak pake lip balm Jadi kalo kita pake lip balm dulu Warnanya mungkin gak sepeci itu Tapi kalo gak pake lip balm Akan terlihat lebih peci Menurut aku Tapi ya masih oke lah Ini juga gak banyak ya Lehernya gak tebel Kalo ditebelin lagi Takutnya semakin ngecrack lagi Jadi kalo kalian mau beli ini Make sure bibir kalian Udah dipakein pelembab dulu Terus pakenya jangan terlalu tebel Gitu oke Kalo kalian tanya pendapat aku pribadi Gimana untuk lip cream netizen ini Jujur Memang harganya murah Ini lagi flash sale Harganya Rp 9.900 Murah sih memang Dia memang bepom Secara packaging lucu Untuk keamanannya sih Sebenernya dia juga aman Tapi aku pribadi ya Untuk aku pribadi Ini mohon maaf banget Buat Madam G Atau misalnya pihak-pihak Yang berkepentingan Aku tidak bermaksud Untuk menjelek-jelekan Tapi kan aku harus jujur ya Untuk aku pribadi Untuk bibir yang kering Seperti aku Ini belum Oke Gitu Tidak oke Untuk dipake di bibir Yang kering banget Ini kan mendapat pribadi aku Sebagai pengguna Sebagai pembeli Gitu ya Sebagai customer Kalau aku pribadi Ya walaupun murah sih Tapi ya Tidak begitu suka ya Aku secara formula Peci Pertama Kedua Kering Memang sih Kalau feelsnya Di bibir masih lumayan nyaman ya Masih bisa dibilang Oke lah Tidak terlalu berasa Kering banget Kalau di bibirnya sendiri Tapi Pas kita lihat Ke kamera Atau ke kaca Itu bener-bener Ketara banget Cracking Di sana-sininya Ketara banget Keringnya Jadi Kalau aku pribadi sih Belum cukup Untuk bibir Yang kering Gitu Secara formula Juga masih kurang bagus ya Ya dia pigmented Tahan lama Betul Transfer proof Yes dia transfer proof Tapi dia Crack Di sana-sini Patchy juga Ya jadi aku ini Sebenernya agak gak enak juga ya Ngomongnya gimana Ini pertama kalinya juga Aku pake lipstick dari Madame G Bukannya aku mau menjelekkan apa gimana Karena ini setelah aku baru launching aja Dia udah laku 10 ribu ya Banyak juga ya Yang suka mungkin emang kalian yang bibiran normal Oke-oke aja Ya Oke monggo dibeli Kalau misalnya bibirnya Mungkin normal gitu Tapi kalau bibirnya udah agak cenderung Kering aja itu Menurut aku sih Jangan sih Gitu sayang Mendingan jangan yang ini sih Gitu Mungkin Madame G yang lain ya Aku gak tau sih Madame G yang lain apa bagus atau enggak Aku gak tau Karena baru nyoba ini doang Satu Sebenernya aku pernah dulu swatch Tapi cuman di tangan aja Gak pernah dipake di bibir Jadi kalau saran aku sih Mendingan kalian beli blush onnya Dipake di bibir Kalau kalian belum liat reviewnya Boleh liat reviewnya di video sebelumnya ya Kalau kalian mau beli Boleh cek linknya Di description box di bawah Aku masukin link tempat aku belinya Di official shop Madame G nya Ya kalian bisa cek itu Coba guys Comment di bawah Opini kalian Untuk produk ini gimana Oke deh guys Segitu dulu aja review kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Oke bye Bye bye